Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan market opening, langsung saja kita sampaikan informasi Tovids. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDXNAL terkait dengan Bos Lapak yang resmi menjadi Direktur Telkom. Ya, Bos Bukalapak Muhammad Fajrin resmi ditunjuk sebagai Direktur Digital Telkom dalam RUPS tahunan akhir pekan lalu. Informasi ini pun mendapat perhatian lebih dari 2.000 netizen dengan komentar-komentar yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, langsung saja kita cermati pertama dari Wahyu Agung Yuwono. Ya, semoga bisa lebih maju. Telkom dan harga paketannya juga diturunin. Jadi jangan mahal-mahal. Sudah minta langsung saja diskon harga ini dari paket ataupun produk jualannya Telkom. Kemudian, Edwildan Rezi, OTW balik lagi ke harga 4.000-an. Ya, Jumat lalu juga sempat ditutup di 3280 untuk Telkom. Itu dia beberapa komentar dari netizen. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso. Pak Arya, ini dia generasi milenial lagi-lagi dipercaya begitu didapuk oleh pemerintah untuk menjawab posisi strategis di perusahaan-perusahaan BUMN. Kali ini Muhammad Fajrin, ini Bos Bukalapak yang akan menjadi Direktur Digital Bisnisnya Telkom. Bagaimana Anda melihat ini akan menjadi suatu inovasi baru yang akan muncul ke depannya? Ya, Telkom cukup mengikuti ya bagaimana perkembangan zaman digital bisnis dan memang juga diversifikasi bisnis Telkom yang tadinya dari fixed line yang kemudian mengikuti masuk ke setelah orang-orang pegang handphone, kemudian data ya. Telkom juga memiliki inkubator dan accelerator untuk di bidang bisnis, kemudian konten yang di digital. Kelihatannya dari Bukalapak juga sudah cukup terbukti ya bagaimana bisa mendominasi dari marketplace. Dan oleh karena itu secara eksekusi sangat diharapkan bahwa seorang big factor muda ini bisa juga memberi dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan bisnis Telkom, khususnya di diversifikasi bisnis di bidang digital. Kelihatannya perlu penyesuaian juga dari sisi birokrasi ya, karena dari generasi yang sebelumnya ya kelihatan. Tapi mudah-mudahan bisa membawa satu data positif karena lingkungan saatnya environment di Telkom juga saya sudah pernah melihat secara langsung bahwa sudah terjadi culture yang berbeda. Oh, culture yang berbeda. Dalam artian siap berubah begitu untuk menyikapi kondisi perkembangan dari kita tahu ada masa-masa 4.0. Ini tentunya diharapkan digital yang lebih berperan begitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Karena kita sampaikan juga beberapa waktu lalu, banyak sekali yang sudah mengisi posisi penting di sejumlah perusahaan BUMN, Pak Arya. Ya, secara infrastruktur Telkom sudah cukup siap dan kita melihat juga budaya yang sudah mulai berubah disesuaikan dengan bagaimana cara bekerjanya para generasi milenial saat ini ya. Jadi Telkom ini suatu start yang baik, bisa dijadikan pilot project juga untuk bagaimana adaptasi terhadap kondisi perkembangan bisnis. Oke, akankah membalikan keadaan yang selama ini biasanya menopang itu anak usahanya Telkomsel begitu nanti Telkom yang akan menjadi leading? Ya, kelihatannya memang sementara ini akan beberapa anak perusahaan dari Telkom yang akan mendorong ya. Jadi kelihatannya dari holding sendiri memang masih butuh waktu, tetapi kita bisa melihat bahwa nanti efisiensi juga akan dilakukan di Telkom. Baik, sejak pertengahan April kita lihat pergerakan saham dari Telkom ini kan sudah mulai naik, Pak Arya. Dari 2.600an ke level 2.000, bahkan 3.300an, tertingginya di 3.500an. Tapi cenderung itu fluktuatif pergerakannya. Anda melihat sebenarnya ada apa dengan pergerakan Telkom yang cukup, ya kita lihat naik turunnya itu kuat sekali. Ya, kelihatannya rangingnya memang di kisaran 3.000 sampai 3.300 ya. Di situ ada rentan sekitar 10 persen untuk bagi para pedagang jangka pendek itu akan sangat menarik. Kementara ini kelihatannya memang menunggu juga bagaimana kinerja laporan di kuartal 2 ya. Kita melihat bahwa ada forecast di laporan kuartal 2 Telkom cukup bisa bertahan walaupun belum menjanjikan growth yang berlebihan. Jadi di 2019 itu kita melihat growthnya kelihatannya tidak terlalu besar. Tapi di 2020 ini kekhawatiran terjadi penurunan. Tapi kelihatannya kita melihat dari revenue top line tidak ada penurunan yang kemungkinan bisa bertahan atau malah bertumbuh. Kita nanti menantikan bagaimana efisien perusahaan. Pak Arya ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat saatnya kita akan sampaikan pembukaan market di awal pekan. Kita lihat memang nampaknya masih mencoba bertahan di zona positif yang sudah dibentuk palidar pada akhir pekan lalu. Kita lihat indeks harga saham gabungan naik 0,26 persen pemirsa di level 4.956,594. Kalau kita cermati memang penguatan dengan hari ini banyak didominasi oleh saham-saham yang mengalami penguatan sekitar 124 saham sementara yang turun 77 saham. Ya sepertinya bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan terus menunjukkan tren yang menarik di awal pekan ini dengan pembukaan yang sudah berada di zona positif. Kita akan cermati apakah ini masih akan terus bertahan hingga penutupan sesi kedua. Karena kita lihat asing ini juga perlahan-lahan masih ada yang melakukan aksi jual. Pak Arya kita review pembukaan market. Kalau sudah kita bahas sentimen global terkait dengan COVID-19 ini masih menjadi penekan ya karena ada beberapa bursa di kawasan Asia, Eropa juga banyak yang mulai mengalami tekanan jual. Sementara IISK ini sepertinya masih mencoba bertarung, mencoba bertahan di zona positifnya. Ya kelihatan di awal pekan ini kemungkinan walaupun tidak terlalu agresif akan terjadi penguatan ya bagaimana melihat ada satu harapan baru dari persembangan dunia bisnis yang dibuka secara bertahap. Ini menjadikan satu sentimen yang cukup positif walaupun diperkirakan masih butuh waktu tetapi kelihatannya di kuartal 2 itu dianggap satu tantangan terberat yang sudah dilalui. Sehingga di kuartal 3 ada tempat kemungkinan ada perbaikan dari sisi kinerja bagi beberapa emiten yang sudah mulai ada pemulihan bisnis. Kira-kira nih Pak Arya sektor apa di pembukaan market hari ini di awal pekan yang mungkin bisa dicermati oleh para investor maupun trader sebegitu. Mengipu meskipun kita tahu juga beberapa stimulus sudah dikeluarkan bahkan Indonesia sudah menurutkan suku bungacuannya tapi lagi-lagi lebih kepada pandemi COVID-19 ini yang nampaknya masih tetap menjadi hambatan utamanya. Ya beberapa sektor utama yang berhubungan dengan makanan minuman itu masih kemungkinan bisa bertahan ya dari pendapatan cukup stabil di tahun ini. Kemudian perbankan secara bertahap akan juga ada pemulihan ya walaupun masih ada kekhawatiran dari sisi restrukturisasi hutang ya ataupun earning yang tidak terlalu ada pertumbuhan. Tetapi juga menjadi salah satu motor penggeras bagi indeks harga saham gabungan dari sektor keuangan dari sisi konsumer. Kemudian nanti masuk memasuki kuartal 3 juga itu akan dari sektor konstruksi dan properti juga akan mulai ada aktivitas yang lebih tinggi mengingat realisasi anggaran juga akan sangat memuncak di kuartal 4. Berarti kalau misalnya kita bicara untuk kuartal 3, kuartal 4 apakah momentum yang tepat saat ini kita sudah melakukan cicil beli begitu beli bertahap untuk beberapa emiten ataupun sektor yang Anda rekomendasikan tadi Pak Arya? Ya betul sekali karena biasanya di sektor keuangan itu akan lebih awal sekitar 1 sampai 3 kuartal ya jadi boleh dilakukan cicil beli dulu sebelum terjadi rally yang terlalu agresif. Oke apa saja mungkin bisa dicermati oleh para investor traders untuk perdagangan hari ini dari sektor perbankan? Ya untuk hari ini untuk jangka pendek kita masih bisa melihat bagaimana BBRI, Bank BCA, Bank BNI itu menjadi pilihan. Untuk B-CAP ya jadi kita masih fokus ke B-CAP untuk bank yang bisa dipastikan bahwa cukup bisa bertahan di berbagai masa krisis dan melalui dari COVID-19 ini juga akan terjadi pemulihan bagi perbankan yang cukup besar. Meskipun ada penurunan suku bunga acuan Pak Arya? Ya jadi walaupun ada penurunan suku bunga acuan itu justru menguntungkan bagi perbankan juga bisa mempertahankan net interest marginnya. Dan kemudian mendorong berbagai sektor usaha juga untuk bisa mengambil kredit sehingga kemungkinan dalam bunga dari kredit ini menjadi income yang bisa bertahan diperkirakan selanjutnya. Baik. Sebaiknya buy on weakness atau current price pun sudah kita bisa hajar kanan? Ya sebaiknya beli bertahap ya strategi terbaik beli bertahap kalau yang khawatir ketinggalan mau langsung beli di current price silahkan. Oh baik. Jangan akui power dulu nanti bisa buy on weakness kemungkinan ada ayunan harga juga. Dua strategi berarti current price dan juga buy on weakness ya Pak Arya? Ya jangan langsung terlalu agresif. Oke kita akan jendela dulu sebentar Pak Arya di sekian berikutnya kita akan bergabung nanti dengan Ketua Umum Aprindo ini terkait dengan Loteria yang mengumumkan akan menutup gerainya di Indonesia pada akhir bulan Juni ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.